Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan selamat dari ulang tahun ke-77 kepada tentara nasional Indonesia, dimanapun saudara-saudara berada dan bertugas. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar TNI yang terus menjaga kedaulatan bangsa, menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Bapak-Ibu yang saya hormati, saat ini situasi dunia sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, sangat berat setelah pandemi COVID-19 meredah. Dunia saat ini diterpa krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Perang Rusia-Ukraina juga semakin memperparah keadaan. Situasi ekonomi dunia dipenuhi dengan ketidakpastian dan geopolitik dunia yang semakin memanas. Dalam menghadapi situasi itu, kita, bangsa Indonesia, harus terus hati-hati dan waspada. Perkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perkokoh perdamaian dan gotong royong, saling bahu-membahu, kompak, agar Indonesia bisa menghadapi krisis dunia yang sangat berat ini. Sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah perjalanan Indonesia, TNI selalu berada di garda terdepan dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada, terutama dalam menghadapi berbagai krisis yang kita hadapi. Bapak-Ibu yang saya hormati, tanggung jawab kita bukan hanya menangani krisis di dalam negeri kita sendiri. Kita juga diberi kepercayaan untuk memberikan kontribusi kepada dunia. Tahun ini di masa-masa sulit sekarang, Indonesia memegang presidensi G20. Indonesia juga dipercaya sebagai anggota Champion Group of the Global Crisis Response, dan tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa kepemimpinan Indonesia di G20 bisa menghasilkan aksi dan solusi yang konkret, agar krisis dunia tidak berlanjut dan membangun dunia yang lebih mampu menghadapi tantangan-tantangan ke depan.